...hero dari Araki Hoshi sendiri di game kita yang kelima. Ya, karena gue udah lalu berpikir-pikir, Kak, juga atras mungkin bisa aja diamankan juga oleh pemain Araki Hoshi dengan tidak ada DGD awal. Dan mereka juga tadi udah terlihat ya, masih ada dua slot lagi loh untuk bisa mengamankan itu semua. Tapi ternyata mereka masih menahan, yowes inilah pilihan yang memiliki oleh Araki Hoshi dan inilah lima hero yang akan mengambil poin kah? Atau harus memberikan poin kepada pemain-pemain dari Eko. Oke, kita akan lihat dan tugas kalian yang ada di rumah adalah berikan dukungan dan semangat kalian dengan hashtag saatnya Indonesia di kolom komentar. Karena kita bakal lihat sebentar lagi di best of one series ini ya, game kita yang kelima di area top link. Skylar udah mulai di haras dan Finn melihat betul perjalanan dari JP di area top link sana yang membuat akan ada satu buah upaya babysitting dari kedua belah romer untuk godliner mereka. Nyep, oke masih berlanjut seperti biasa early game dari kedua tim masih cukup santai. Tapi di atas sepertinya udah ada gebrakan yang dilakukan hampir kaget saya. Ada satu title on revenge tapi Finn udah siap untuk marmani terus-terusan Carlos Skylar namun Lemon. Memangkan flicker di awal dan void blastnya konek. Marsblad, bisa by Infinix sudah terlihat. Luar biasa itu flicker ke arah depan loh bawah untuk secure. Agresif juga ya buat sahaja, karena dia melihat peluang tadi. Mungkin dari levelnya juga cukup agresif di early sehingga bisa diharus balik oleh tim Eko. Masa untuk first blastnya belum terlalu impact besar tapi memang secara level agak bisa ditahan tadi oleh tim Eko. Yap, ini ada satu hero dimana Finn yang tadi terjebak dengan dua hero sekaligus yang dimiliki oleh Eko. Hanya saja Finn masih berhasil kabur walaupun harus mengorbankan nih. Satu source yang dia milikin yaitu spell yang udah dia punya. R7 di bawah masih clear terhadap wave minion dan di atas Skylar dan juga Benny Kitty. Masih cukup aman ya dan terlihat sudah tidak ada lagi upaya babysitting. Dimana dari kedua belah gold lane dibiarkan independen terlebih dahulu untuk clearing wave minion dan turtle camp by UBS Gold. Padahal kan turtle yang pertama sudah mulai hadir dan bahkan ada satu buah pertemuan dari kedua belah jungler mengarah ke area objektif turtle. Yap, oke ini dia turtle-nya udah mendarat dan sekarang turtle-nya masih menjadi milik dari Eko Turtle's Land by UBS Gold. Namun untuk kali ini udah ada pertempuran yang terus terjadi dan album jadi korban di area tersebut. Bahkan cult-Z-nya masih tetap stay untuk mengamankan satu rokursa dan berhasil bahkan satu monster jungle lagi terbuka loh. Dan ini agak sedikit mahal ya bisa dibilang karena dari Eko berhasil nge-peak karya Albert di tahun kemudian lagi. Mereka mendapatkan satu buah keuntungan melalui turtle dan sejauh ini arar-nya dalam kondisinya tidak diunsungkan om Allah. Iya karena mereka benar-benar terdesak tadi. Belum lagi memang mungkin dari retry-nya yang masih miss yang dilakukan oleh Albert. Tapi balik lagi memang dari setup yang dimiliki oleh Eko ini mereka kuat untuk diambil game. Mereka punya fredrin untuk bisa memberikan taunting-nya dengan energy eruption dia juga. Belum lagi di bagian belakang tadi finnya masih ada di bagian mid. Bersihin dulu untuk bisa mendapatkan defense judgment. Jadi memang agak sedikit terlambat sehingga bisa dimaksimalkan oleh Eko. Tapi corrosion juga sudah selesai di bagian dari goal play-nya. Jadi selalu ditemenin sedangkan Skylernya sendirian dari tadi. Ini mau gak mau ya ada satu lane yang harus dikorbankan. Kenapa? Karena gangguan yang diberikan oleh pemain Eko di landing yang lain juga. Ini lebih bisa dibilang jauh lebih harus diprioritaskan. Karena gak diberikan waktu sedikit pun juga loh dari tadi. Bahkan sekarang Skylernya udah mulai mendapatkan bantuan. Tapi Tyron Revenge-nya connect dan Tyron Revenge-nya juga tadi. Udah berhasil membuat pin langsung aja. Terduduk lemas di area dinding yang ada di bagian atas. Dan juga Albert bertemu langsung dengan Kalsi. Dua hero ini langsung bertemu di area tersebut. Dua hero dimana Akai dan juga fredrinnya. Cukup berani Kalsi dan balik lagi mundur udah. Ya satu buah setup kan yang tidak berujung ke area. Satu buah objektif apapun yang berhasil diamankan oleh Eko. Hanya jual buli serangan aja. Tapi kita lihat pergerakan dari area bottom lane. Dimana R7 berusaha untuk melakukan pemotongan terhadap wave minion yang dimiliki oleh Sunford. Namun belum berhasil dijegal oleh Sunford itu sendiri. Masih terlihat cukup adem dan RRQ Hoshi. Masih harus memilihkan cara untuk bisa mendapatkan kompensasi. Karena masih belum ada satu wapoin yang berhasil mereka amankan. Dan Turtle Camp by UBS Bolt ini menandakan Turtle yang kedua sudah mulai dipantau. Dan bahkan dipoking oleh kawan-kawan dari Eko. Oke itu dia. The Black Dagon 4 mulai landing dan juga ada gangguan di bagian belakang. Tapi sekarang Turtle Swipe by UBS Bolt-nya pun sudah berhasil diamankan. Oleh pemain dari RRQ Hoshi itu Albert. Dan juga ada efek terrify di dalam tubuh dari Sunford. Tapi cukup saja tergiam di area tertutup sendirian. Ada petrify yang disini keluarkan. Sunford sedikit lagi apesan. Tapi untuk region SPN yang miliki cukup tinggi. Yang ada peta pura yang terjadi di duta berbeda. Ini JP nyambung ke arah mana masih tertinggal sendirian. Namun Benedetta pun harus mundur karena Sunford terlalu kuat. Yu Zhong belum mau menyerah di area tersebut. Harus tewas di area bottom lane. Dan satu buah keuntungan akhirnya berhasil diamankan dua bahkan di sini. Dan pastinya tadi ya dengan kemenangan kecil yang bisa dimiliki oleh RRQ Hoshi tadi. Heavy spin dengan retribution yang diambil oleh Albert juga. Membuat Eiko dari sisi golnya gak terlalu tepat jauh. Tapi yang berhati-hati ini pastinya di goal lane sih. Karena scalernya dihadang secara terus menerus. Bonusing ball dari JP yang dia bersembunyi. Dan selalu menggunakan ambush threats dari dalam rumput. Wah, 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 wah. Sanji, 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 Sanji. Mulai mengeluarkan satu real one manipulation. Dan juga terlalu defense-nya udah ngelock arah mana? Tidak. Hanya gertakan saja. Gertakan saja. Tidak ada yang tahu apakah itu akan langsung dilepaskan charge-nya atau tidak. Teori ancaman ya. Ditambah lagi nice move dari Lemon yang tiba-tiba hadir juga. Untuk memukul mundur pemain-pemain dari Eiko di area top lane sana. Dan juga buat teman-teman di rumah jangan lupa tentunya untuk menabung. Dan juga langsung aja check out Invenix Note 12. Karena kalian bisa unlock your multiverse dan multitasking. Gak bikin pusing kalau pakai HP Invenix Note 12 ini. Mantap kali. Hashtag speed to load. Mantap kali teman-teman ya. 2023 nih guys. Gas langsung. 2023 nih boss. Tidak balik lagi menuju ke gamenya. Ada tiga hero yang udah terlihat ada di area mid. Namun Kalsi sendirian cukup berani memancing keributan aja dari tadi ya. Skylar. Sudah ada konsil langsung dikeluarkan begitu saja. Skylar sepertinya dalam ancaman tapi tidak. Numpang lewat. Ada satu. Defy adjustment. Dan juga dengan heavy spin berhasil mendapatkan langsung Al-Kalsi. Dan ini adalah efek yang paling yang dilakukan oleh pemain dari aku. Oh si Tyra Revencia. Akankah lompat ke bagian depan? Andai tadi dia lompat. Ini akan menjadi satu malah petaka untuk Eiko. Apalagi tadi memang dari bagian belakang berusaha untuk dipotong oleh Eiko Cartesi yang sudah masuk ke sana. Tapi memang bukaan yang berkali-kali juga bagaimana mereka merespon. Ternah kan yang coba dibangun oleh Eiko sendiri. Dan membuahkan hasil dengan adanya heavy spin yang masih dimiliki oleh Al-Ber. Waduh, 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 waduh. Tyra Revencia kayaknya connect tuh tadi. Dan juga sekarang dengan satu furious depth. Tapi akhirnya Al berlangsung berhasil diamankan. Petri Pai tadi udah mulai connect dan juga. Kupra aja berhasil langsung diamankan. Sunfall seperti itu kali ini tidak akan berhasil lagi karena sekarang R7. Di bagian belakang langsung aja mengusir mundu. Karena Yif namun untuk Benekity sendiri aja karinya. Berusaha terpergi dan sebut satu phantom. Set, hit terakhirnya Benekity pasti bisa selamat. Masih bisa kabur dari area tersebut. No, still survive. Benekity masih bisa mundur ke area lidi belakang. Dan Skylar di sana harus menjadi bentuk kompensasi dari hilangnya Sunfall yang miss move di area Turtle Pit. Dan ini dia Turtle by UBS tadi kita udah bakal lihat juga. Dan bahkan berhasil diamankan Turtle Slain by UBS-nya oleh teman-teman dari Eiko. Tanpa adanya gangguan yang berarti yang datang dari anak-anak RR Kihoshi. Dan kini mereka juga memukul mundur pemainan dari RR Kihoshi dengan baik. Untuk tidak lebih lanjut lagi ke area depan. Dan ini dia itemnya bawah di menit kita yang ketujuh. Ya, dari Fredericknya juga dengan Molten Essence. Dan ada Blade Armor di sana. Sedangkan untuk Albert ini. Dengan akhirnya dia. Steel Lightweight ada Guardian Helm juga sudah punya. Corrosion Wind of Nature. Langsung disusul ya buat Kari sendiri. Ada Swift Boots jadi attack speednya sudah bisa dipastikan masih bakal cukup cepat. Dan Cloud. Kalau kita bicara tadi Cloudnya selalu di double team. Dengan kehadiran Kari bersama dengan Kufra. Kali ini Cloud Skylar dia sudah punya Golden Staff. Ada Demon Hunter Sword. Jadi seharusnya sudah bisa melakukan teamfight. Harusnya untuk volume bagaimana dia bergabung dengan teamfight. Ini akan jauh lebih tinggi lagi. Tapi Lemon mencoba untuk memancing tadi. Maju ke depan. Tairan reverse-nya gak nyampe. Lemon terjebak di dalam satu real world manipulation. Dan berhasil langsung diamankan. Tapi Finn bersatu mundur karena Skylar di bagian belakang mendapatkan sebuah ancaman. Ada satu ring off dan langsung dikeluarkan. Finn-nya terjebak sendirian. Langsung dihajar habis-habisan dengan ada dua orang. Tapi untungnya Finn masih berhasil kabur. Karena tidak ada damage yang terlalu besar yang bisa dihasilkan oleh Fredrin dan juga Kufra. Skylar memang diberikan ancaman. Tapi kita bakal lihat juga dimana Albert udah mulai dipukul mundur oleh Sunford. Dan tidak ada balam bantuan yang datang di belakang sisi Albert. Ini yang membuat dia tidak mau merespon terkait teamfight yang sempat dikeluarkan oleh Sunford di area tersebut. Tapi udah ada sweating lane juga yang kita lihat antara kedua belah gold dan juga YG lane. Karena R7 sudah mulai coba untuk maju ke depan. Bahkan coba untuk mulai dihalau Carl Z. Sudah mulai coba untuk memukul mundur pergunaan dari R7. Menjegat jalan pulang ini miliki. Tapi masih ada front A dari R7 yang membuat dia masih survive dari serangan dua pemain. Eko di area top lane. Ya. Brute Force breastplate juga tadi baru saja kita usai untuk R7. Jadi akan ada extra movement speed. Dia juga ada cooldown reduction yang kita tahu. Antara cooldown reduction kemarin adanya penyesuaian adjustment dari item. Dari Dominance Ice dan juga dari Brute Force breastplate. Benar. Tapi untungnya tadi di atas gak dilanjutin loh. Karena kan masih sama-sama 50-50 nih. Antara Benedet dan juga Karin menit-menit segini nih. Bisa aja Benedetanya yang bisa mendapatkan poin dengan adanya Petripa yang dia bawa. Atau Karinnya dengan pentam-pentamnya untuk terus-terusan bisa menggocek nih. Dengan deretan like wheel yang dia lemparkan itu pasti akan sangat-sangat sekali. Tapi Carl Z udah punya power retribution. Lordnya dibawa mundur dulu. Skylar tetap ada di area tersebut. Mempertahankan stack dari Artifery harusnya. Untuk bisa memaksimalkan dari apapun yang dimilikin. Dengan Blazing Dread yang dia punya. Alright, masih dipantau ya. Ditarik ulur dari Objective Lord yang hadir di menit kita ini 10 kali ini. Carl Z juga udah mulai berada di garda depan dari Eko Vlepin. Udah mulai dipantau juga dari 3 pemain. Consil bahkan sudah mulai diaktifkan PIN. Sudah mulai membaca pergerakan dari JP yang gagal untuk memberikan 1 buah momentum di area Lord Fit. Oke, Tyrant Rage-nya gagal. Dan sekarang Epis PIN yang udah langsung dikulangkan guna untuk bisa menggagalkan siapa yang ada di lanser. Tapi ternyata Lord Float by UBS Kepul berhasil langsung diamankan oleh Eko. Dan bahkan ada 1 player yang dihasilkan. 2 sekarang dari Arki Osi yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Eko dan bahkan Lord-nya. Mereka ambil ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Arki Osi. Yes, Lord Swing by UBS Kepul berhasil diamankan oleh Eko Philippine. Dan bahkan 2 pemain harus tumbang. Situ lagi dengan ada 1 struktur bangunan yang harus hilang. Arki Osi mau tidak mau harus melakukan defensif. Dan Albert udah mulai coba untuk menyelamatkan 1 Bapak Parto Buff dan berhasil dia dapatkan. Ya, balik lagi dengan kehadiran Kari. Ya, Benny QT yang memang lagi split. Tapi kalau kita tahu Golden Staff juga sudah berhasil di sana. Jadi secara full attack itemnya dia sudah memiliki hal tersebut. Dan jangan lupakan, gak hero yang tebal yang ada di depan. Waduh, Tyrant revenge-nya Om langsung connect tadi. Bahkan sekarang langsung dibalikkan kan 1 heavy spin. Mau kemana Predin? Dan berhasil didorong hingga masuk ke dalam area pertama yang bikin oleh Arki Osi. Ada 1 player dari Echo yang berhasil ditumbangkan. Tapi coba lihat point kristalnya memberikan efek yang sangat-sangat tidak baik. Dengan 1 efek slow attack yang begitu mematikan. Dan juga ada serangan dimana Sunfort-nya tadi mencoba untuk memperanikan diri. Maju ke bagian depan dan sekarang Black Dragon Form-nya. Dengan efek konser yang dipulangkan pula. Albert mendapatkan banyak pengal sekali. 1 speedy light wilayah masuk. Dan tidak ada defense-nya. Connect lagi. Dibalaskan dengan punching ball. Tapi blazing duit-nya. Di bagian belakang bakalak. Benar-benar galak untuk bisa mengusir siapapun pemain dari Echo. R7 save the day. Dan bahkan berhasil. Menembangkan beberapa pemain dari Echo Philippine di area bottom lane. Bagaimana team fight yang di create oleh J.P. Setelah Carl Z tumbang. Ini membuat Arki Osi tidak mau diam begitu saja. Dia justru memberikan counter setup yang baik. Dan what a great movement yang bisa dibilang dari R7 om Wawa. Ya dan ini ya replay kita by Infinix Note series. Dimana dari team fight yang terjadi ini ketika Benny QT dia sudah join team fight. Sebelumnya, sewaktu dia belum ada Carl Z harus tumbang terlebih dahulu. Dan ini ceritanya bisa beda sebenarnya. Kalau Benny QT hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan dia harus terlambat seperti ini. Tapi item dari Kari yang sudah selesai. Dengan ganda depan tiga yang sangat-sangat tebal. Tebal sekali. Ini membuat PR tambahan. Untuk Arki Osi. Dan mereka harus bisa mengandalkan sebenarnya. Dari Arshaven bersama dengan Skylar untuk melompat ke belakang. Untuk menabrak Kari. Karena Kari ketika punya Wind of Nature. Sebagai item kedua tadi. Dia sudah sangat-sangat sustain. Belum lagi sekarang. Masih ada peng-coverannya. Pastinya JP. Kalau dia buka. Kari-nya ini bakal stay di samping dari Yus. Ini bahkan bisa dibilang om ya. Andai bukan JP yang membuka. Kalau menurut gue itu akan sangat jauh lebih berbahaya sekali. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan beberapa soft skill duluan. Dan bisa jadi fokusnya menghilang. Dan disitu. Dimana ada beberapa orang berkumpul. Berarti untuk JP. Akan jauh lebih gampang lagi untuk bisa melakukan lock. Dimana orang berantem di depannya. Tyrant revenge tinggal lompat. Assalamualaikum. Tyrant revenge nempel. Om ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Apabila JP tidak terlihat di area tersebut. Dan biasanya memang yang buka selalu hard easy dulu ya. Dengan drive assault-nya dia. Dan balik lagi tinggal bagaimana set-up-an yang bakal dilakukan oleh JP juga. Karena dia adalah hero momentum sebagai romer. Ini mengerikan sekali ya. Tadi terlihat dengan adanya satu lagi. Real one manipulation yang sudah dikeluarkan dari Skylar. Aduh itu glowing one-nya jahat banget ya. Berasa banget ya. Mudah ya. Kecolek aja langsung kebakar loh. Oke. Woy, woy, woy. Ada apa itu? Tapi flicker tadi dan bakar. Untuk kali ini finnya malah tertinggal. Sedihkan di bagian belakang. Akankah finnya bisa selamat. Tapi ternyata finnya malah langsung menghilang. Bahkan set-up-an yang masih bisa selamat di bagian depan. Alektofen yang belum dikeluarkan. Coba lihat bakalan begitu galang. Lagi gak memperbaikan diri maju. Walaupun tadi boncing ball masih bisa dielakkan. Tapi tidak untuk kali ini. Karena ada Sanji dan juga beberapa speedy light wheel yang masuk ke arah tubuhnya. Bahkan lock kali ini pun berhasil diambil lagi dan lagi. Oleh kodat double kill. Diambil oleh... Wow, wow, wow. Double kill by finish berhasil deman ke Sanji. 5-1-5. Tidak tersentuh. Dan bahkan belum bisa untuk dihentikan pergerakan dari tetesan-tetesan maut. Manipulasi dunia nyata yang dikeluarkan oleh Sanji itu sendiri. Membuat dua pengain RRQ dan juga satu objective lord harus diamankan. RRQ dalam keadaan yang tidak diuntungkan. Dimana Sanji sudah mulai membukul mundur dengan satu buah reload of relations. Yang membuat distraction tersebut. Menghancurkan satu base target yang ada di RRN Wayne. Jadi ini satu miss move yang kayak tadi juga gak akan boleh. Dan udah harus tidak boleh lagi terjadi dong. Ya, karena base targetnya sudah hilang sekarang ya buat RRQ Hosee. Jadi mau gak mau mereka harus bisa nge-defense lebih dahulu. Tadi bener-bener satu opening yang dimaksimalkan oleh Eko. Nah, 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 nah. Ini Sanfordnya udah mulai mendistract di bagian depan. Tapi coba kita lihat dimanakah JV. Masalahnya di saat Sanford ataupun dari KZ-nya udah lompat ke depan nih, Cipi. Ini di bagian belakang JP-nya udah harus dilihat. JP-nya ngapain? JP-nya lagi ngapain? Dia apabila mengeluarkan dari charge yang dimiliki dari lewat liner defense yang akan ngeloknya ke arah mana? Bener, ditambah lagi. Ini dari fact yang terjadi di area bottom lane. Dan langsung luangkan hasilnya optimal. Dimana R7 harus terculik populum di area bawah. Sayang banget. Menurut gue pemilihan rumput yang memang masih timing-nya lah. Yang masih bad timing tadi untuk R7. Karena ada 3 terjadi dalam sana. Dan salah satunya itu adalah Kufra. Bouncing ball yang mencegah R7 untuk kemana-mana. Dan ada Void, Crystal Void Blast. Yap, dan ini dimanfaatkan oleh pemain Eko ya. Mereka tahu mereka menang jumlah. Dari one-man action langsung dikeluarkan begitu saja. Coba lihat, mereka meruangkan diri. Tapi Albert masih stay di bagian depan. Semuanya pun masih bisa menghalau wave minion yang masuk. Mereka masih punya kesempatan untuk Aurora Kiyoshi. Saatnya Indonesia yuk langsung di kolom komen nih. Mana tahu doa kali juga bisa sampai dan juga memberikan energi untuk mereka. Hei! Yes! Langsung guys, langsung memberikan semangat ya. Karena di sini Aurora Kiyoshi dalam keadaan yang tidak diuntungkan. Dan damage deal terbesar datang dari seorang Sanji yang memang belum bisa untuk disentuh. Albert dan Finn yang memang bisa digadang untuk melakukan penculikan. Jangan meng-cancel di sini agak sedikit struggling. Tapi yang gak pernah struggling itu harusnya kalian sih untuk ngecek diskon dari Grab. Jadi kalian jangan lupa untuk pakai promo grab.2.m4 atau scan QR code yang ada di bawah ini. Karena diskonnya sampai dengan 90%. Dan balik lagi dengan item yang sudah di-buy ya. Benny Cutie dia punya Queen Swing. Tadi terakhir untuk itemnya dia yang kan 6 itu adalah Windtalker. Jadi bakal ada extra movement speed. Akan ada extra attack speed juga. Dan Queen Swing di sini akan membeli segalanya. Ini bisa membuat pemain-pemain dari Archie Hosey. Mungkin agak sedikit miskalkulasi lah. Kalau mencoba untuk langsung menargetkan ke arah dari Benny Cutie. Karena dia punya Mind of Nature. Dia punya Queen Swing juga. Masalahnya mereka juga harus lebih mengkalkulasi lagi apa yang mereka lakukan. Bahkan sekarang ada pergerakannya. Mereka mungkin bisa maju sampai sejauh ini. Mendorong maju dari wave minion-nya. Tapi dari 3 sisi atau 3 landing. Sekarang Echo udah menang semua loh. Super Minion udah keluar semua loh. Untuk 1v1 aja dari Minion-Minion aja udah kalah ini loh. Makanya mereka harus jauh lebih keras lagi untuk mengkalkulasi. Jauh lebih keras lagi untuk mendorong. Dan dari tadi mereka masih stay di dalam rumputnya. Apabila ada Concil atau World Tyrant. Refence yang memang langsung dikeluarkan. Debakan poncek, Polja Alec, The Final Pro tidak sempat dikeluarkan. Gagal untuk pergi dari tersebut. Concil kali ini coba lihat ada Naga Terbang Transparant dan Lodgeland. Bayu B.S. Girl pun sudah berhasil diamankan oleh Echo. Aduh. Ini Kak Rzi bisa udah bilang selalu jadi umpan gak sih Om Wawa? Dan juga selalu dengan cara yang sama ya. Dalam artian 3 yang menunggu dalam rumput. Dan memberikan efek kejut. Dan itu mereka menargetkan yang benar-benar bisa ditargetkan. Dengan Kufra-nya juga baru simbolnya. Dan itu paling dekat adalah Benedetta. R7 ya yang memang selalu ditugaskan untuk checking karya bus juga karya depan. Iya dan itu adalah target utama dari Kufra. Karena boncing bolnya sangat-sangat diharapkan. Untuk bisa menggagalkan seluruh pergerakan yang milikin oleh R7. Yang menggunakan Benedetta 3, 2, 1. Dan respawn dari R7 pun akan langsung kita tunggu bagaimana caranya untuk bisa langsung membantu karya-karya untuk ke defense. Tapi Tyrant Race-nya pun tadi udah konek. Bahkan untuk kali ini JP-nya masih bisa gelapkan dengan satu flicker yang sangat-sangat cepat dikeluarkan. Tapi R7 pun kali ini baru saja respawn tapi udah menghilang kembali. Coba lihat. Sunpon memaksakan di bagian depan. Bahkan karya speedy live yang way went out. Sudah dikeluarkan begitu saja. Tapi Skyline-nya udah gak kuat lagi menang. Begitu banyak damage yang masuk karena tubuhnya. Bisa terbuka dengan begitu bebas. Jika akan kekali ini berhasil mereka mengalahkanlah sukaran Arkeosi. Dan badar Arkeosi dikalahkan. Eiko from Philippine mendapatkan poin kemenangan. Wow 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 congratulations Eiko Philippine. Dan nice try buat tim Indonesia kita.